Hey yo what's up guys, balik lagi bersama saya Yusuf Huryanto di channel Ihona Anime ya Oke guys, hari ini kita bakal bahas topik yang mungkin bikin banyak dari kalian bingung atau pusing gitu ya Yaitu adalah cara ya untuk mengatasi Shopee Payletter yang dibagukan atau dinaktifkan karena kebijakan internal ya Oke, sebenarnya gimana sih untuk cara mengatasinya, apa aja yang kita perlu lakukan, yuk simak video ini sampai habis ya Oke, jangan kemana-mana ya Oke, sebelum kita masuk ya untuk cara mengatasinya, kita perlu ya, perlu tahu kenapa Shopee Payletter bisa dinaktifkan ya Oke, nah salah satu alasan kebijakan internal ini ya Oke, yaitu dari Shopee sendiri, mereka mungkin melakukan sebuah review berkala ya, buat ngecek reward transaksi kita ya Dan kalau ada yang mencurigakan atau nggak sesuai aturan, bisa jadi ini dinaktifkan sementara Nah, jadi biasanya kalau kita telat bayar atau apa gitu ya, ini bisa jadi Shopee Payletter kita dinaktifkan ya Nah, alasan lainnya bisa jadi karena skor credit kita yang rendah atau punya masalah dalam reward pembayaran ya Nah, itu tadi yang telah saya sebutkan ya Nah, Shopee Payletter ini nggak cuma sekedar fitur bayar nanti ya, tapi juga terkait sama pihak ketiga yang menanggani pinjaman ya Jadi ada banyak faktor ya yang bisa mempengaruhi aktif atau tidaknya fitur ini Mungkin teman-teman pernah minjam di tempat lain ya, selain Shopee Payletter atau mungkin Shopee Pay Pinjam ya, di Shopee ya maksudnya Di luar itu mungkin pernah ya, nah tapi mungkin ada masalah, contoh telat bayar ya, atau lain-lain ya Jadi ini hanya perkiraan saya guys ya Nah, kalau udah dinaktifkan pasti rasanya bete banget kan guys ya, ya pusing gitu ya Ini gimana sih cara ngatasinya ya, jadi tenang aja, saya akan ngasih tau ya gimana cara-cara yang bisa teman-teman coba untuk mengatasi masalah ini ya Oke, jadi so let's go ya into it Nah, langkah pertama yang harus teman-teman bisa coba atau lakukan ya, adalah menghubungi consumer service Shopee ya Nah, jadi guys, untuk menghubungi Shopee teman-teman bisa masuk ke menu bantuan ya, dan hubungi Shopee Biasanya ada pilihan ya, teman-teman ingin hubungi dalam metode chat atau telepon ya Bebas ya, bisa semua, ini juga nggak pakai pulsa, nggak dibungut biaya ya, karena pakai internet aja sih ya guys ya Nah, CS Shopee itu biasanya siap membantu kita dengan berbagai masalah yang kita hadapi ya Jadi teman-teman nggak usah ragu ya, untuk bertanya ke Shopee Payletter kita yang mungkin dinaktifkan ya Dan teman-teman bisa meminta sarannya apa yang harus kita lakukan untuk mengaktifkannya kembali Nah, jadi teman-teman pastikan sampaikan masalahnya itu dengan jelas dan lengkap ya Dan jangan lupa untuk teman-teman siapin ya, informasi penting seperti nomor HP yang terkait di akun Shopee Riway transaksi dan lain-lain ya, yang dibutuhkan Biasanya nanti CS Shopee akan menginformasikan ya Nah, jadi dengan informasi lengkap, CS Shopee itu bisa bantu kita lebih cepat dan tepat ya Jadi teman-teman juga jangan lupa ya guys ya, tetap ingat bersikaplah sopan dan sabar ya saat berkomunikasi dengan CS Karena CS ini kan juga manusia ya, yang menjawab bukan robot ya Dan mereka juga manusia yang bekerja untuk membantu kita ya, mensupport kita ya dari perusahaan Shopee itu Jadi semakin kita kooperatif ya, semakin baik ya untuk penyelesaian masalah kita ya Jadi teman-teman pastikan ya sopan aja gitu ya, minimal sopan ya dengan bahasa teman-teman ya Oke, cara kedua kita bisa mencoba untuk menghubungi pihak pinjaman yang bekerja sama dengan Shopee Payletter ya Nah, karena apa? Karena Shopee Payletter ini ya, atau Shopee Payletter ini biasanya kadang ada yang dikelola dengan pihak ketiga Nah, setahu saya kalau nggak salah Shopee Payletter ya, Shopee Payletter ini sepertinya ya menurut saya pribadi ini merupakan pihak ketiga Nah, jadi kita bisa coba aja guys ya, teman-teman bisa coba untuk langsung ketanya ke mereka tentang status akun kita Dan langkah apa yang perlu kita ambil ya Nah, jadi nanti biasanya pihak pinjaman ya, yang utama itu ya, yang perusahaannya yang mengenai pinjaman online itu ya Akan memberikan informasi lebih detail ya, tentang kenapa sih akun kita itu dibegukan ya, atau dinaktifkan ya Jadi mereka juga ngasih solusi juga bisa ya, untuk lebih spesifik sesuai dengan kasus kita Jadi teman-teman jangan ragu dan khawatir ya, untuk coba-coba ya Teman-teman bisa coba untuk kontak mereka dan meminta bantuan ya Ya, sama seperti hubungan dengan Shopee ya Teman-teman juga pastikan nyampein masalah dengan jelas lengkap ya Jadi semakin teman-teman menginformasikan data yang lebih lengkap ya, semakin mudah juga mereka akan untuk membantu kita ya Jangan lupa teman-teman juga menggunakan bahasa yang baik dan sopan ya, agar ya dijawab gitu ya Kayak gitu Dan teman-teman bisa coba ya, ini cara terakhir menurut saya pribadi juga Dari pengalaman saya ya Oke Langkah terakhir, teman-teman itu gak kalah penting ya Dengan yang namanya adalah memperhatikan skor kredit ya Jadi sebenarnya skor kredit ini cukup penting ya Penting banget ya Buat menentukan apakah kita layak mendapatkan pinjaman atau fasilitas kredit ya atau tidak Nah jadi kalau misal skor kredit kita itu rendah ya Kemungkinan besar pengajuan yang kita ajukan bakal ditolak Atau fitur Shopee Pay Letter akan di-no-aktifkan ya Dibagukan ya guys ya Kita gak bisa lagi pakai Shopee Pay Letter atau Shopee Pay Jam ya Nah jadi gimana untuk pertama teman-teman bisa pastikan ya Semua tagihan dan cicilan kita bayar itu tepat waktu Kalau misal ada ya Teman-teman bisa perhatikan ya Teman-teman itu pinjam itu atau punya tagihan itu gimana aja Kalau misal hanya di Shopee Pay Letter atau pinjam ya Atau mungkin ada aplikasi lain teman-teman bisa lunasi sesuai waktu Intinya disini teman-teman jangan sampai telat gitu aja sih ya Kalau misalnya telat Skor kredit karyan akan turun ya Nah jadi jangan sampai ada yang telat ya atau nunggak ya Kalau nunggak wah parah lagi guys ya Dendanya makin banyak ya Apalagi skor kredit kita juga makin banyak Jadi teman-teman kalau misal melakukan sesuatu itu harus dibikin matang-matang ya Oke kedua jaga rasio penggunaan kredit kita Jadi jangan usahakan pakai lebih dari 30% dari limit kredit yang tersedia Nah teman-teman bisa coba ya untuk memperkirakan Jadi jangan terlalu banyak mungkin ya Untuk menggunakan pinjaman online Contoh limitnya itu 5 juta teman-teman ambil 5 juta ya Tapi ya teman-teman terlat gitu ya Ya gitu ya kurang lebih Nah teman-teman juga dapat memeriksa laporan kredit secara berkala Dan pastikan gak ada kesalahan ya Oke dengan meningkatkan skor kredit Kita gak cuma bisa mengaktifkan kembali Sopi Payletter ini Tetapi juga bisa mendapatkan banyak manfaat Seperti lebih mudah mendapatkan pinjaman di masa depan Jadi ini sebenarnya bisa buat pengalaman kita pribadi ya Kalau misal teman-teman mengalami masalah yang sama seperti saya Nah Sopi Payletter gak bisa digunakan Sopi pinjam gak bisa juga ya Nah tapi kalau Sopi Pay biasa itu bisa sih ya Hanya saja itu ya Tentang pinjaman itu Gara-gara apa gara-gara telat kalau saya guys ya Ya gitu ya guys ya Oke jadi guys Kesimpulannya ada beberapa langkah yang harus kita ambil Untuk mengatasi Sopi Payletter yang dibekukan ya Atau dinaktifkan Yaitu karena kebijakan internal Teman-teman pertama bisa mencoba Chat atau telepon pihak Sopi Untuk meminta bantuan Kemudian kedua Teman-teman bisa coba untuk Menghubungi pinjaman yang terlihat dengan Sopi Payletter Atau Sopi Paypenjam Biasanya teman-teman bisa telepon email ya Nah dan ketiga Teman-teman bisa tingkatkan skor kredit Agar kita dinilai lebih tinggi ya Untuk mendapatkan fasilitas Atau fitur kredit ini Yaitu Sopi Payletter atau Sopi Paypenjam ya Oke guys Semoga video kali ini bisa membantu Teman-teman yang lagi mengalami masalah ini Oke jangan lupa buat teman-teman Untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya Biar gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kita Oke sampai jumpa di video selanjutnya Saya Yusuf Kuryanto Terima kasih Bye-bye